Mau naik pangkat, tapi harus tahu dulu bagaimana cara mengajukan pak konversi Karena pak konversi merupakan syarat penting untuk mengajukan kenaikan pangkat jabatan fungsional Untuk itu, marilah saksikan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Syabat Pembelajar Syabat Pembelajar, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengajukan pak atau penetapan angka kredit konversi tahun 2024 Untuk mengajukan pak konversi tahun 2023 sudah pernah saya jelaskan di video saya terdahulu sekitar satu tahun yang lalu Nah sekarang bagaimana cara mengajukan pak konversi tahun 2024 Dimana untuk guru itu sudah mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM dan itu mengalir hasil predikat kinerja ke i-kinerja PKN Nah ini tidak hanya bisa di pedomani untuk guru Selain guru juga bisa dipakai sebagai pedoman video tutorial saya ini Oke saya sudah masuk sebagai pegawai Jadi pegawai ini banyak bisa guru, bisa kepala sekolah, bisa juga jabatan fungsional yang lain Karena aplikasi i-kinerja ini digunakan oleh seluruh ASN ya termasuk guru, termasuk non-guru Nah sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan pak konversi tahun 2024 Oke sekarang arahkan kursor ke angka kredit ya Klik saja angka kredit Oke sudah muncul seperti ini Ini ada data guru mulai dari pangkat, NIP, kemudian jabatan dan lain sebagainya Nah setelah itu coba scroll ke bawah Nah muncul seperti ini ya Ini adalah pak yang sudah diajukan pada tahun-tahun sebelumnya Yang ini namanya pak integrasi ini yang diperoleh pada tahun 2022 ya Kemudian yang ini pak konversi yang diperoleh pada tahun 2023 ya Jadi nomor 1 ini tahun 2022 Judulnya adalah pak integrasi Yang nomor 2 adalah pak konversi Yaitu angka kreditnya dikonversi dari perdikat kinerja Nah sekarang akan ditambahkan lagi di tahun 2024 Nah untuk mengajukan angka kredit ini bisa per tribulan Bisa per bulan, bisa per tahun tergantung kebutuhan kita Oke sekarang kita mulai Untuk mengajukan Untuk mengajukan angka kredit konversi Klik saja menu tambah yang di tengah-tengah ini ya Nah sekarang tinggal pilih tahun ya Di sini ada tahun, nanti terus SKP, terus periodenya Oke klik saja tahun, maka kita pilih tahun 2024 Nah kemudian pilih SKP-nya Periodenya adalah 1 Januari 2024 sampai 30 Juni 2024 Nah kemudian di sini Ini ada 3 pilihan Sampai April boleh, sampai Mei boleh, sampai Juni boleh Nah ini juga saya kurang mengerti sistemnya Di PMM itu kita kepala sekolah hanya menilai Pada bulan Juni tapi di Di kinerja ada muncul 3 macam predikat Oke, apikan saja dulu itu barangkali sistemnya yang salah Klik saja yang ini Yang sampai Juni berarti 1 semester Oke, nah muncul seperti ini Perhatikan karena ini adalah 1 semester Maka ini 6 per 12 ya 6 ini berarti 6 bulan, 12 itu 1 tahun Ini predikatnya baik Ini koefisien angka kredit adalah 37,5 Kenapa? Karena guru ahli matia Atau jabatannya, jenjangnya ahli matia Ini berlaku untuk semua jabatan fungsional Tidak hanya guru Nah setelah 6 per 12 kali 100% Kenapa kali 100%? Karena predikatnya baik Ketemunya adalah 18,750 Perhatikan di sini Untuk naik pangkat ini sudah lewat Kenapa dibutuhkan 150 Dan ini sudah 414 Untuk naik jabatan Jabatan ini ke ahli utama ya Karena ini ceritanya ini adalah 4C Mau ke 4D Untuk ke 4C Itu angka kredit yang dibutuhkan itu adalah Untuk ke 4D ya Ke 4D angka kredit yang dibutuhkan adalah 450 Sementara ini sudah 564,514 Sudah lewat ya Kemudian setelah itu diisi nomor penentapan kredit Kemudian tempat ditandatangani sama tanggal SK Nah kan ini sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat sekaligus naik jabatan Klik centang dua-duanya naik pangkat dan naik jabatan Kemudian klik saja Oke Nah sudah ada sekarang nomor 3 Satu, dua, tiga Yang satu ini adalah tahun 2022 Yang nomor 2 tahun 2023 dari Pak Konversi Yang nomor 3 adalah tahun 2024 Dengan periode awal 1 Januari Periode akhir 30 Juni Jadi ini diajukan selama kinerja 6 bulan Nah setelah itu klik aksi Ya klik aksi Kemudian klik buat preview Nah klik saja buat preview Nah maka menjadi seperti ini Muncul menjadi draft ya Muncul menjadi draft Nah setelah itu tinggal diajukan ya Diajukan boleh Kemudian diunduh preview juga boleh Ini mana-mana didahulukan ya Oke saya coba klik saja ajukan pak Nah kemudian klik oke Nah sekarang berubah menjadi pengajuan Nah kalau sudah diajukan warnanya menjadi kuning Ini nanti tinggal kepala sekolah atau atasan Untuk menyetujui ajuan pak konversi ini Nah bagaimana cara menyetujui oleh atasan atau kepala sekolah Sudah pernah saya buatkan video tutorialnya Sekitar setahun yang lalu Nah kita boleh juga mengunduh draftnya ya Kita klik saja aksi Kemudian unduh preview pak ya Unduh preview pak Klik saja Nah ini adalah preview paknya ya Atau draftnya Nah jadi namanya sudah ada Golongnya sudah ada Ini kan ada tiga lembar ya Tiga lembar Nah nanti ini Ini lembaran pertama Lembaran terakhir ini ya Ini ada keterangan Dapat dipertimbangkan Untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan Setingkat lebih tinggi Menjadi guru jenjang utama Pangkat golongan ruang pemin utama Madia 4D Nah disini yang kelatangan adalah kepala sekolah Kebetulan saya disini adalah sebagai kepala sekolah Oke Sampai disini Mudah-mudahan dapat dipahami Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh